Yang kami muliakan, dan kami kita banggakan semua, Al-Mukarram, Bapak K.H. Robiqin, dari Wakil Ketua Pengurus Besar Nahlatul Ulama, yang kebetulan beliau hadir dan masih berada di Gersik, karena beberapa hari yang lalu, Ibunda Bapak K.H. Robiqin sudah mendaului kita semua, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala kekhilafan, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima amal baiknya, dan mudah-mudahan doa turiahnya menjadi jariah yang terbaik untuk Ibunda Bapak K.H. Bapak K.H. Robiqin, Al-Fatihah Hadirin Bapak Ibu para kiai yang berbahagia, yang terhormat, Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di tengah situasi pandemi, kita semua masih bisa mensyukuri atas rahmatnya, apapun situasi dan kondisi, pengkhidmatan kita tetap terjaga. Kita masih tetap melangsungkan agenda dan kegiatan, bagian dari satu bentuk pengkhidmatan kita kepada Nahlatul Ulama. Dalam siang hari ini, Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kegiatan syarat sehat, dalam rangka menjelangkan satu abad Nahlatul Ulama, ini dapat kita gelar bersama-sama. Selawat mahasalam, Semoga tetap kita sampaikan kepada tujuan kita Rasulullah s.a.w. Hadirin Bapak Ibu para kiai tamu undangan yang berbahagia. Pada acara siang ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama, ikhtihita mubilfateha, kemudian dilanjut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan bacaan bersama-sama kita mendengungkan lagu Indonesia Raya dan Yahnal Waton, lalu kemudian sambutan BCNO, dan kemudian ditutup dengan doa. Pada acara puncak dan inti hari ini adalah bersama-sama kita dengarkan arahan dan paparan pembinaan yang disampaikan oleh Bapak G. Haji Robiqin, selaku pengurut Wakil Ketua Pengurut Besar Nahlatul Ulama kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu energi dan bekal untuk kita menyampaikan pada momentum hari lahir NO ke-98 beberapa hari yang akan datang. Untuk bifatih khatil kutub dimohonkan kepada yang terhormat Romo G. Haji Mahfud Masum untuk berkenan membukanya. Sering kita dengarkan masyarakat kiai-kiai itu ya. Kalau hari ini kita jadi seorang berjuang atau seorang mu'min yang lebih baik daripada kemarin. itulah kita termasuk orang yang arobih, wongsi yang untung. Saya kira sama saja, seorang yang mengurusi apa itu, organisasi. Oleh organisasi ini jino ikilo ya api timbang wingi, itu berhasil kita untung. Kalau sama, wingi yuk. Ngini, saya kiri yuk puan cetai. Nah itu, semua singkang mahupun ya. Nah kalau, malah menurun, kita marik selantiasa dalam rangka pempernyati NU ini senantiasa meneliti apa yang kita kerjakan. Apakah lebih baik dari kemarin atau menurun. Ini yang memang sehingga kita wajib berjuang untuk masa yang enggak datang yang terbaik baik ya. Mudah-mudahan pertemuan empat kali ini nanti merupakan pertemuan yang diringi oleh Ridhu serta Ma'una dari Allah SWT. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama kita buka dengan bersama-sama berdoa membaca suhat Allah Fatihah. Waktu kita membaca Fatihah, mari kita juga mengingat wasiatif uang tuho-tuhu. Fatihah itu menyimpan artinya itu memperkirakan dawah kulu. Jadi gue kb mau coba Fatihah. Mengapa demikian? Agar supaya nanti kalau kita membaca iya kena'abudu wa ika nasta'in betul-betul itu adalah kita yang baca yang di diulang berkhususia Allah. Nega'ono kata-kata kulu kayak-kayak itu Allah kudawuh kita salah faham iya kena'abudu iya kata'u siapa iya kudawuh berkhususia Allah. Jadi seperti kulu jelas Allah kudawuh Allahu akhad kulu a'udhu berbafalak tapi dalam hal iya kena'abudu ini semata-mata niat membaca Fatihah itu dalam hati kita perkirakan ya katanya lama-lama mentakdirkan level kulu Alhamdulillah Rabbil Alamin jika nanti pada waktu kita baca iya kena'abudu benar-benar munasabah ya biar cocok dengan apa itu ya isi dari Fatihah itu sendiri Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim iya kena'abudu iya kena'abudu iya kena'abudu iya kena'as ta'ayin dinasolat al-mustaq'ihim suratullati innanam ta'alihim wa'iru ma'adhibi alihim wa'lham amin Terima kasih. Sahabat atau rekan kita yang bertugas disilahkan. Berhadirin dimohon untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dari jatuh. 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 Tentu. juga Agustus. Jatuh. 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 Biara. Jatuh. Casipat. Jatuh. 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 Kim. Jatuh. sebenarnya sudah ingin merumuskan melalui musker 2 akan tapi lagi-lagi karena memang pandemi maka musker 2 pun tidak bisa terselenggara sampai dengan saat ini nah oleh karena itu posisi sekarang adalah PCNU sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat konferensi itu menyangkut koordinasi antar lembaga untuk mengetahui dan ingin memperoleh laporan secara garis besar kegiatan yang selama ini mereka lakukan demikian pula hal-hal yang dilakukan oleh internal di PCNU ini nah oleh karena itu satu poin ini nanti akan kita ingin memperoleh penjelasan dari beliau sehingga nanti kita akan segera tindak lanjuti dari tahap ke tahap hanya sebagai gambaran saja andekan nanti pelangsanaan konferensi ini masih belum memungkinkan belum memungkinkan bukan karena ketidaksiapan PCNU tapi karena aturan-aturan protokol kesehatan yang tentu acuanya dari Satgas COVID-19 Pemda yang kemudian masih keberatan untuk mengizinkan maka kita akan menggunakan pola-pola yang yang memungkinkan dan tidak menyimpang dari ketentuan organisasi misalnya saja seperti yang kita baca bersama-sama di grup Jawa Timur PCNU Banyuwangi konferensi dengan cara bertahap sidang komisinya per rebu rebu ini sidang komisi A rebu lagi sidang komisi B dan seterusnya rebu berikutnya baru plenum gitu modelnya gambarannya seperti itu atau mungkin dengan virtual atau mungkin dengan dasar ketentuan dari Satgas itu kita minta kebijakan PBNU untuk misalnya ditunda beberapa saat dan lain sebagainya dan sebagainya itu yang sebenarnya kepentingan PCNU untuk berkonsultasi menghadap ke PB karena via telpon sudah kita sampaikan ke PW tapi jawabannya masih di coba dilempar kesana lempar kesini belum mendapat kejelasan tapi kalau Pak Robikin yang dawuh itu sudah naskot I itu insya Allah seperti itu dan naskot I tanpa apa namanya menganggap bahwa komunikasi dan konsultasi di PWNU tetap saja kita jalankan sesuai dengan porsi kita dan Pak Robikin ini juga matur mohon untuk di dukungan doa bahwa di sebelah barat gedung ini sekarang terjadi proses pembangunan musola karena memang kantor kita yang sebesar ini musolanya belum representatif apalagi kantor kita ini sering digunakan untuk rapat koordinasi antar PC baik PCNU maupun Jatman namanya Alito Recomotabaro Anandia itu seringkali empat kabupaten itu rapat di tempat ini kan memang serta takis dan kemudian Romoyai Romoyai menggagas menginginkan untuk segera membangun musola dan Alhamdulillah sudah berlangsung dengan membebaskan tanah seluas 400 meter persegi dengan harga kurang lebih 1,4 miliar dan sekarang sudah dibangun barusan mengecor lantai 3 itu yang lantai 2 seluruhnya untuk musola untuk lantai 3 dan lantai dasar untuk tambahan pengembangan kantor, sekretariat baik itu lembaga maupun banom yang ada pada lingkungan PCNU sehingga untuk mendorong gairah dan semangat untuk melaksanakan aktivitas organisatoris mohon didoakan mudah-mudahan masa konferensi yang akan datang itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik ini sekedar sambutan pengantar mungkin seperti itu sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya dengan kesibukan yang kita sama-sama tahu beliau menyempatkan rawuh dan bersuah dengan para masayih di PCNU ini mudah-mudahan apa yang kita akan bahas ini nantinya senantiasa memperoleh rindu dari Allah SWT untuk pengembangan perkhidmatan kita di dalam nandatul ulama tercinta ini demikian kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 agisna 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 ya Rabbana dawakalna alaikah wa fitna umurna ya fattaq yusuf Allahumma yasir lana umurna umurat tindawal akhirah ya menyassir yasir wa yamudhabir dhabir wa yamushahil shahil shahil alayna kulla asyir bijahil bajnir Allahumma inna syaka bihafifatihahatil muaddam wa sabi'ilmasani antah ta'halana bikulli khayir wa antah ta'fadhala alayna bikulli khayir wa antah ja'alana min ahl khayir wa antah amilana muaddam wa antahfadhana fi adyayna wa anfusina wa ahlana wa awladina wa jam'atana wa jam'atana wa jam'atana maklumikulli mihnatin wa fitnatin wa buksin wa doir inna ka waliyukulli khayir wa matafadhanu bikulli khayir Allahumma aslihlana dinana allati wa ismatu amrina wa aslihlana dunjana allati fiha ma'asuna wa aslihlana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hayatan ziyatatan lana fi kulli khayir wa ja'al mauta rahatan lana mikulat dirahman rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irahamna wa ahlana wa yusina wa sallamu ala siddhin wa alhamdulillah Rabbil Alamin mengatakan rangkaian acara pembukaan sarah sehan selanjutnya acara sarah sehan yang nanti akan dibandu oleh moderator Pak Mas Luran pulau atas namimu qasimul awqad giliwantun nekilaf lansalah pelanjuan kuyumbang pun dan bafakanallahu lima yukhi bayarta wa allahu mafiq ila awqamin tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya is makhburna kaya jiswa juga ini gua buat nampuan apa nih buat ngetan buat nnu datas ngetan ini senilnya nge nge menawi tengkantar wapres ngetan ini datas masalah tapi begitu tengk NU nangetan ini kesini nih insya Allah berkait terpasuk tengkantar nge nyelip tengkantar ini eh diin nge nyantri tengkini Alkaribi madun ngotan tolap tengk sedayu tengkia bulmanar nah waktel tengkia bulmanar sedayu bakfabil nikolak waktel SMA pertama kalinya kedapuk dadas pengurus NU ketua Ibnu Rantik tahun lapan doso pi itu apa pi tengkantar manteng ngotan ya robah nyu matulah merintakan sahabat dan ihula sambun tengk malang tolap tengk unmer malang sekaligus tengkini pada pesantin kami putra huda bayahaya eh di gengken ngali ndere dat murusi ansor dukun wakil ketua baru ngotan terus ambles tengk PMI tengk malang mulai ketua rayon ketua komisariat ketua capang ketua korcap ngantos tengk pb teras banom banom ketua isnu ketua pakarnusa akhirnya tengk lbba baru menclok tengk ini pengerus harian pbnu tapi dari cerita panjang ini aku terkesakan aku ngantri langsak makai datus santri ini nah datus ulama datus kali aku ngikin mas untuk dik ngotan mawat aku langkung remen aku langkung remen soalnya tasin akal ya ini ngotan yakal ngotan ya kalau mungkin nanu mungkin wangton ini ini khusna ini ini laksampun jodoh turmaleng kirayatin namus tunggal musok panggil kiai rapantes hadirin yang saya hormati temanya serius sekali temanya ini serius sekali padahal waktu tengk rion ini maturi boten ngonten jendengkan boten faktel boten menawi krusop kasuan tengk PCN oh sakit ngobrol ngobrol kali konco konco nom ngonten diang kali ini saya bilang nah kalau ngobrol ngobrol kalau konco konco nom monggo waktu ini pada buhur hari kamis atau pada jumatah lah kok moro moro betul namun nom sepa kulong di bunga tapi sekaligus lulah ini lagi repot sepul ini kujo dan sekulah sagap sopan para masyik para kiai para alim teman-teman yang saya hormati 16 rojab 1440 hijriah yang bertepatan dengan 28 Februari 2021 lusa nah adatul ulama dalam bilangan tahun hijriah akan kena berusia 98 tahun satu abad dirangkali tahu tetapi kalau dalam hitungan masehi tanggal 31 Januari 2021 kemarin itu usia nolotul lama adalah 95 tahun anggaran rumah tangga bersa ketentuan di NO meminta kita selaku warga NO TUTU ulama apalagi pengurusnya untuk memeriahkan untuk tahadis binikmah dan sebagainya dalam momentum tahun hijriah kelahiran NO TUTU ulama yang sekali lagi jatuh di 16 rejep 1442 hijriah namun tidak berarti bahwa warga NO oraule atau masyarakat luar oraule elok seneng elok bunga dengan lahirnya NO yang sudah punya peran luar biasa baik peran keagamaan peran kebangsaan peran sosial peran ekonomi misalnya lalu ikut bersyukur di tanggal 30 Januari misalnya boleh boleh apalagi orang luar boleh nah kalau sampai cegah ya malah orang pantas tapi kita sebagai warga NO sebagai pengurus apalagi tetap harus puncak peraya aja di 16 rejep nah usia 98 tahun atau 95 sekalipun itu mendekati satu abad pertanyaannya kemudian apa yang kita apa yang disumbangkan oleh NO untuk bangsa untuk negara kalau untuk agama sudah pasti itu pertanyaan utama yang tidak perlu dinyatakan termasuk untuk peradaban dunia termasuk untuk menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belan bumi yang lain di timur tengah sampai sekarang kata smekaten syuria hancur lebur libya hancur lebur afghanistan yang penduduknya 100% islam 97% suni ngantosak mangki perang saudara dan seterusnya dan seterusnya apa peranan NO begitu pula di negara-negara adidaya katakan saja Amerika dengan China yang lagi sungguh-sungguh berapa waktu terakhir perang dagang apa sumbang si NO kepada perdamaian dan peradaban dunia teman-teman yang saya hormati ketika Naudatul Ulama dalam utamar ke-33 mengusung tema Islam Nusantara sebagai solusi perdamaian dan peradaban dunia itu banyak orang salah pahal yang sama-sama kita sudah tahu kenapa salah pahal padahal yang dimaksudkan Islam Nusantara itu bukan manhaj baru bukan firkoh apalagi firkoh baru bukan hanya untuk penegasan bahwa Islam ala ahli sunnah yang diandat oleh Naudatul Ulama adalah seperti yang ditoladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tetapi dikemas dengan bahasa yang keren nah tapi saudara-saudara kita ketika membuat tagline membuat ngutuh di dalam tamarnya Muhammadiyah Islam berkemajuan orang-orang yang mecoi betul-betul yang nyatru Islam berkemajuan begitu menyebut Islam Nusantara geger jadi ini yang gegeri lapor ditambah-tambah ya cukup Islam berkemajuan Ya Islam aja, gak usah Islam berkemajuan Sampun Nikus Sampun berlalu Tetapi Ini adalah strategi kebudayaan Ngahadatul ulama Untuk memasarkan Islam Supaya lebih diterima Di berbagai belahan bumi yang lain Para sahabat yang saya hormati Beberapa Dua mingguan yang lalu Ada Seminar internasional Yang melibatkan berbagai Nahadatul ulama di berbagai negara Dan berbagai ahli Bidang politik internasional Termasuk beberapa Duta besar dari beberapa negara Saya termasuk hadir Sebagai salah satu narasumba Di Amerika misalnya, bagaimana pertumbuhan Islam Di Amerika, Islam di Amerika itu Hanya dua persen Panjenengan tahu Tumbuhnya Islam di sana Bukan karena penduduk asni Amerika Tertarik dengan Islam Kenapa? Karena masyarakat Amerika Di dalam backman-nya Di dalam alam bawah sadarnya Di dalam pengetahuannya Islam itu masih identik dengan pedang dan darah Tapi kenapa Kalau Islam bertambah Itu karena imigran Imigran Muslim bertambah Madagano beranak pinak Bertambah Nah kayak begini Ini kan kita harus punya strategi Untuk mendakwakan Islam Ahlu sunnah wal jamaah Maka yang kita promosikan adalah Islam Ahlu sunnah wal jamaah Islam nusantara adalah Islam yang moderat Islam yang toleran Islam yang damai Islam yang harmoni Dan menjadikan adat-idiadat Budaya tradisi Sebagai infrastruktur Senyampang Dengan catatan Dengan syarat Budaya tradisi Kebiasaan itu Tidak bertentangan dengan syariat Islam Begitu pula di Eropa Eropa lebih bagus Islam di Eropa Pertumbuhannya lumayan Termasuk Inggris Yang cukup signifikan Islam yang kembang disana Juga bukan Sepenuhnya Islam yang ramah Bahkan di beberapa tempat Itu cenderung Cenderung membuat Masyarakat domestik Yang belum mengandut Islam Itu takut dengan Islam Maka ada istilah Pobia terhadap Islam Islamipobia Nah kalau syiar kita ini Kepengin Nyampe di mana-mana Di segala penyuruh dunia Maka kita harus punya Strategi kebudayaan Kita harus punya Strategi marketing Untuk mendakwakan Islam ala alihsirajamah Alhamdulillah Setelah Muqtamar itu Ya diantemi di mana-mana Oleh Oleh Ya orang lain Di sosmed dan sebagainya Tapi yang terjadi apa Duta-duta besar Dari berbagai negara Hadir silih berganti Tabayun langsung Bertanya langsung Kepada PBNU Bagaimana yang disebut dengan Islam yang ramah Dan toleran itu Islam yang damai Islam yang bisa harmoni Dengan budaya Dan tradisi masyarakat setempat Yang diistilahkan Dengan Islam Nusantara Luar biasa banyaknya Dan Singkat cerita Alhamdulillah Banyak juga Masyarakat Di luar Indonesia Yang masuk Islam Antara lain Karena strategi Pemasaran Islam Secara kita Yaitu Islam Nusantara Islam ala alusuna wal jamaah Sebagaimana kita ladangkan Nabi itu Jepang misalnya Lumayan banyak Dan Kadang-kadang Meskipun di Jepang itu Juga ada NU Jepang Kadang-kadang Untuk Menyatakan Dua kalimat syahdat Itu datang ke Jakarta Ke PBNU Dan Alhamdulillah Kalau Jepang itu Yang mulai adalah Mboten Mohon maaf Niki sama sekali Tidak bermaksud Menedakan Mboten kalangan Mustad Afin Mboten Mboten buruh Mboten pekerja Mboten pegawai-pegawai rendahan Mboten Tapi yang Melebut Islam Gelombang awal-awal itu Adalah kalangan pengusaha Pengusaha bidang perkapalan Dan seterusnya Dan seterusnya Alhamdulillah Cepat Lumayan Selanjutnya adalah Toko publik Pemerintahan Mboten sekelas gubernur Akranten kelas-kelas Ngaten Pramilo Menyatakan kalimat syahdatnya Rawateng PBNU langsung Begitu pula Di beberapa negara lain Perkembangan Masyarakat setempat Untuk meminati Belajar Islam Atau setiap Tidak punya ketakutan Bahwa Islam Kalau besar Maka pasti akan rusuh Pasti akan perang saudara Pasti non-muslim Akan dianiaya Itu pelan Tapi pasti Mulai berkurang Kerantan mereka juga Pada akhirnya Belajar tentang Indonesia Indonesia Penduduknya adalah 167,7 juta jiwa Eh 160 260 260 Dari jumlah penduduk Yang segitu itu Mayoritas Adalah muslim Dan ketika Mayoritas muslim Maka mayoritas Adalah Warga Naudhatul ulama Mbok berkartanum Mbok raikura penting Yiku nomor loroh Masyarakatul Tapi yang pasti Penduduk Indonesia Yang muslim Mayoritas Adalah Warga Naudhatul Lama Mayoritas Tapi kemudian Kehidupannya plural Masyarakatnya plural Suku Ada 700an suku Bahasa Juga begitu Negara Kepulauan Ada Hampir 1800 Kepulauan Tapi kenapa Damai Kenapa Harmoni Nah orang Lain sekarang Lagi mempelajari itu Dan mereka menemukan Kata kuncinya adalah Nahlatul ulama Dan Nahlatul ulama Adalah Membawa Ajaran Islam Sebagai mana Kita ladankan oleh Rasulullah S.A.W Pelan tapi pasti Rasa takutnya Berkurang Mugi-mugi Terus menerus Dan lama-lama Tertarik dengan Ajaran Islam Ala al-al-al-al-jama Teman-teman yang saya hormati Tahun Kedua Maksud saya Di abad kedua Umur Nahlatul ulama Maka Retasan Untuk Mewujudkan Perdamaian dunia Dalam Dengan kontribusi NO yang lebih nyata Termasuk juga Mewujudkan Peradaban dunia Yang lebih Adil Itu Harus Lebih diperkuat Lah bagaimana Caranya memperkuat Engkang saat Katus panjangan Semuanya ketahui Di dalam Ayat Al-Quran Ataupun Hadis Tidak ada Disitu Term Negara Islam Tidak ada Kalau ada Orang-orang Atau sebagian orang Yang mengatakan Membentuk Negara Islam Itu wajib Itu Iktilaf Tetapi yang pasti Perintah yang nyata Di dalam Al-Quran Adalah Sebagaimana Firman Allah Nabi Muhammad Diperintahkan oleh Allah Untuk Membangun Untuk membentuk Masyarakat Yang moderat Yang modern Yang maju Yang berada Lita kunu Suhada Al-Nas Bagaimana caranya Membangun Kehidupan yang Moderat Maka Kita semuanya Harus berperan Lita kunu Suhada Al-Nas Berperan Di bidang apa Dua bidang Yang utama Yang pertama Adalah Sakhova Yang kedua Adalah Sakhova Adalah Tugas-tugas Kita Sebagai umat Islam Sebagai Warga NU Untuk Membangun Kemajuan Di bidang Ilmu Dan teknologi Ilmu pengetahuan Teknologi Tentu saja Termasuk Agama Tidak ada Negara besar Gimanapun Juga Yang bisa Maju Tanpa Maju Ilmu Pengetahuan Dan teknologinya Maka kita punya Kewajiban itu Nah kita sekarang Masih jauh Dengan negara-negara Lain Tapi tidak Pernah pesimis Kalau sekarang Misalnya kita Timang-timang Kita Sandingkan Dengan Tetangga Sebelah Dengan saudara Yang lain Misalnya Insyaallah Nahu Datuk ulama Jauh lebih Bagus Beberapa Langkah Dibanding Sahabat-sahabat Saudara kita Yang lain Katakan saja Contoh Sebelum Indonesia lahir Tahun 45 Tanggal 17 Agustus Ini tuh banyak Ormas Islam Yang lain Ada 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 Seterusnya Sampai sekarang Yang kelihatan Muncer Kelih Kelih Kelihatan muncer Nginamungkali Nah Datuk ulama Dan Muhammad Diyah Dulu Nah Datuk ulama Misalnya Ini Supaya Jangan Boten Minder Dulu Nah Datuk ulama Misalnya Dicitrakan Organisasinya Wong kampung Wong pinggiran Wong sarungan Wong tradisional Oke Ngantos Amangke Citra Itu Tetap Lekah Tetapi Kalau melihat Dari ukuran Ukuran Peran Kebangsaan Peran Keagamaan Banyak Ahli Banyak Ahli Dari Berbagai Negara Yang Mengatakan Peran NU Sangat Signifikan Baik Dalam Bidang Agama Maupun Bidang Sosial Kemasyarakat Dan Bidang Kebangsaan Wish Disebut Wang pinggiran Kak Modern Kak Apa Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Ini Betul Betul Di Sosmet Itu Masya Allah Gak Ada Apa-apanya Tapi NU Itu Biasa Belajar Dari Pengalaman Ini Gak Dikepui Ini Gana Saingan Kadang Kadang Tilem Nah Tapi Begitu Dikepui Wong Nage Gana Saingan Moro Bangkit Bersama Sesuai Dengan Namanya Contoh Kasus Misalnya Bidang Literasi Digital NU Online Dulu Itu Gak Ada Apa-apanya Dibanding Dengan Media Komunitas Saudara Kita Yang Lain Tapi Alhamdulillah Dua Tahun Berturut Turut Belakangan NU Online Sudah Menjadi Media Komunitas Nomor Satu Versi Alexa Di Asia Tenggara Sampai Boleh Tepuk Tangan Sebagai Cukur Boleh Gampel Biar Tenggoogle Berita Tentang NO Sampai Katok Nekrol Geser Geser Kalah Kalau Kelompoknya Kanan Pebeci Pebeci NO Yang Ngunanya Ngunanya NO Semisal Republika Republika Ini Kepun Gede Lumayan Tapi Sampai Sampai Kedeter Kali NO Online Padahal Boten Amun Ini Media Kita Wonton Rizala Wonton 16P Channel Wonton Macem 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 Ini Kelama Lintu Ini Getir Getir Geter 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 G Napa Wah NO Ini Gibar Barno Wonton Gatir Wonton Gatir Nah Di Bidang Pendidikan Misalnya Sampai Sekarang Pendidikan Dasar Dan Menengah Kita Yang Terdaftar Resmi Di LP Ma'arif Itu Sudah Mencapai Hampir 19.000 Sampun Rame Rame Konco Muhammad Ya Kuloh Gek Kankan Kali Pimpinan Pimpinan Niku Ngantos Sampai Kali Welas Ebu Kita Sudah 19.000 Pesantren Pesantren Di Indonesia Berdasarkan Data Di Kemenang Tahun 2020 Niku Jumlanya 27.900an Sekian Hampir 28.000 Pinter Engkang Pesantren NU 25.000 Jangan Pun Tanglet Kagungannya Tiang Lintu Pintan Jangan Hitung Piam Berkudan Tinggi Yang Berbadan Hukum NO Sendiri Sekarang Sudah 40an Dan Yang Terafiliasi Dengan NO Sudah 170an Pramilo Gustur Niku Panjini Gustur Niku Gustur Tasek Sukl Niku Termasuk Samun Ngendikan Di dalam Forum Terbatas Nanti Akan Ada Momentum Kader NO Akan Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Jauh Lebih Hebat Dengan Ormas Ormas Lain Apapun Ormas Bukan Saja Di Indonesia Tapi Di Seluruh Penjelidik Dunia Termasuk Cak Nur Al Maghfurla Nur Halis Masjid Mahabatian Sami Mungelingang Sami Dan Sekarang Betul-betul Mulai Ketinggalan Tapi Kepun Kesenengan Terus Pengurus NO Tidak Ngurus NO Seneng Masih Banyak Kekurangannya Kita Masih Harus Ditingkatkan Disana Sini Sehingga Sekali Lagi Abad Kedua Memasuki Abad Kedua Peran NO Untuk Meretas Perdamaian Dunia Untuk Mewujudin Peradaban Dunia Yang Adil Yang Setara Yang Damai Harus Nyata Pertama Adalah Peran Sakofah Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Harus Diperkuat Yang Kedua Adalah Haduroh Peran Di bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Nah Niki Sosial Budayanya Sampun Lumayan Rien Rikolo Zaman Kanjeng Poro Kanjeng Sunan Dakwah Jelas Mengisi Tradisi Budaya Adat Istiadat Yang Sebelumnya Tidak Bernuansa Islam Diisi Dengan Budaya Islam Tahlil Satri Koton Tahlil Koton Diisi Kita Sampai Sekarang Melakukan Itu Dan Saya Kira Bagus Peran Itu Tapi Peran Di bidang Ekonomi Kita Masih Tertinggal Jauh Dan Itu Bisa Dijelaskan Jenengan Sampun Minder Kenapa Bisa Dijelaskan Setelah Orde Lama Berkuasa Dan Tumbak Dan Menjadi Orde Baru Selama Dipegang Oleh Pemerintahan Orde Baru Nahdlatul Ulama Dipinggirkan 32 tahun Tidak Sebentar Jangankan Akses Di bidang Ekonomi Para Konco-konco Senior Kita Yang N.O Terus Dati Pegawai Kemenang Dati Kepala Ya Kasuk Misalipun Terus Ketemuan N.O Yang Melorot Di Melorot Jabatan Minimal Dipindah Ke Daerah Yang Jauh Nah Pemalek Disukani Tempat Bahkan Kemudian Desain Politiknya Adalah Mematikan Meminggirkan N.O Antara Lain Engkang Gado Sambon Di Akan Berkali-kali Oleh Al-Makfur Lagustur Didirikannya Mui Adalah Dalam Rangka Untuk Mites N.O Riwayat Termasuk Iksmi Kata Sengotan Riwayat Tapi Yang Gini Kwa Orhan Isasi Poro Wali Engkang Ngandung Engkang Melahirkan Engkang Ngede Akan Gostialah Tasik Nyugani Pidulungan Hingga Sampai Sekalang Sementara Organisasi Lain Saya Nggak Nyebut Merek Toko Tokonya Dia Cang Yombo Berperan Di Pemerintahan Sekolah Hanya Mendapatkan Alokasi Anggaran Pemerintah Minimal Dalam Bentuk Subsidi Ata Bantuan Lepondok Kita Madrasah Kita Seluruhnya Bersumber Dari Warga Nautatul Lama Itu Sendiri Jadi Kalau Sekarang Masih Kades Mekatan Ini Jangan Tetap Kedagaga Ocak Kemudian Gara-gara Dia Omongi Ikulo Kantore Organisasi Sebelah Megah Mari Ngono Ndwe BMT BMT Nd ACT Sekian Terus Jangan Mindir Terus Gak Lapo Lapo Nah Itu Keliru Kelantan Kelantan Memang Sampun Disusui 32 Tahun Selama Permanentan Ode Baru Yang Saat Itu Kita Tidak Dikasih Akses Apapun Secara Ekonomi Apalagi Politik Bahkan Boleh Dibilang Seperti Mau Dipinggirkan Kalau Bisa Dimatikan Organisasinya Nah Sehingga Kalau Sekarang Jenengan Melalui SMS Misalnya Melalui Koin NO Melalui Umpungan Kato Seng Sampun Hasil Berbagai Daerah Termasuk Misalnya Dulu Uji Coba Pertama Kalinya Itu Selain Yang Jawa Tengah Niku Daerahnya Tanah Kelahirannya Desirat Masari Putri Niku Desirat Masari Tidak Tau Nonton Sinetron Berarti Zaman 66 Suka Bumi Suka Bumi Termasuk Entitas Pertama Di tingkat Ranting Yang Memulai Umpungan Bikin Umpung Kaleng Kita Di masing Masing Rumah Warga NO Termasuk Non Warga NO Tapi Izin Termasuk Tengtoko Toko Diputuskan oleh Pengurus Ranting Dalam rapat Disosialisasikan Ke warga Ke masyarakat Taruh Begitu Setiap Minggu Diambil Dan Dan kemudian Naruh Di Papan Pengumuman Berapa Masing-masing Perolehan Umpung Transparan Akhirnya Saket Biaya Saket Biayai Yatim Piatu Tengkampungi Saket Nyekolah Aken Fakir Miskin Engkang Terancam Putus Sekolah Mantun Ngoten Saket Rumah Cimayit Langkung Prayogi Beli Ambulan Mantun Ngoten Klinik Tingkat Ranteng Terus Mantun Ngoten Ngambrah Ditiru Di Pasar KKL MPC Setempat Akhirnya Kemudian Bikin Rumah Sakit Termasuk Menjadi Kantor PCNO Dan seterusnya Dan seterusnya Kenapa Yang Kankulos Maksudkan Tidak Ada Sesuatu Yang Besar Tanpa Yang Kecil Koin Uang Sisa Belanja Ibu Ibu Eh Mulai Tengok Pasar Mari Sisa Belanja 500 Perak Sewi Perak Kecemplung Bum Umpel Eh Bapak Bapak Saya Ngerokok Kulang Betun Ngerokok Saya Ngerokok Jangan Makin Betun Lantun Wuntun Wuntun Porok Yai Sisa Beli Rokok Dicemplung Ngan Setenggal Minggu Dipundut Masya Allah Semal Is Beautiful Lampung Lampung Niku Ngantos Kagungan BMT Dan Nilainya Sampun Boten 6 Milyar Tapi Sampun Masuk Triun Tenggal Masalah Masalah Tingkat Istiqamah Kita Kita Kadang-kadang Angin-anginan Nek musim Rendeng Ayo Tapi Nek musim Ketiga Mals Ongkep Gerak Nah Tapi Kalau Konsisten Istiqamah Satu Minggu Dianu Kemudian Laporan Pertanggung Jawabannya Transparan Perbentukannya Juga Dimusyawarakan Terus Menerus Begitu Terus Menerus Begitu Seluruhnya Yang menjadi Pilot Project Tidak Satupun Yang gagal Bisa Kita Pastikan Berikan Data Yang Terlapor Di PBNO Yang gagal Adalah Karena Tidak Istiqamah Atau Mohon maaf Tidak Transparan Atau Mohon maaf Wonten Engkang Kegodo Melepet Saku Pribadi Namun Tidak Sumber Kegagalannya Tapi Kalau Istiqamah Transparan Akuntabel Ditasarufkan Dengan Benar Disepakati Sedayoni Engkang Menggunakan Pendekatan Itu Bisa Apa Artinya NO Hanya Begitu Bota BBNO Melalui Berbagai Elemen Yang ada Juga Berusaha Termasuk Antara lain Intervensi Di bidang Kebijakan Kebijakan Antara lain Kebijakan Legislasi Maupun Kebijakan Anggaran Bos Untuk Sekolah Madrasah Dan seterusnya Dengan istilah Yang lain Itu Itu juga Bagian Dari perjuangan Kita Termasuk Undang-undang Pesantren Dan Samangke Pesantren Bukan Saja Ijasanya Yang Diakui Termasuk Juga Mahat Alinya Tapi Sekaligus Juga Akan Mendapatkan Anggaran Dari Negara Dan Terus Jangan Sampai Sampai Batu Sakwatos Nek Mondo Akan Putro Lalu Pondoknya Itu Mengikuti Ketentuan Sebagaimana Undang-undang Pesantren Mantun Menang Tidak Tidak Ijasa Ijasa Ini Gue Tidak Tidak Menerasakan Sekolah Tidak 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 Kalau Ini Sempat Macet Peraturan Menteri Agamanya Sempat Macet Wagdal Menteri Agamanya Nginikola Tapi Alhamdulillah Khusnul Khotima Beliau Di akhir-akhir Itu Akhirnya Mau Menyelesaikan Beberapa Peraturan Menteri Agama Dan Di zaman Ghusyakut Begitu Selesai Kita Katakan Bahwa Ini Kita Selesaikan Dan Alhamdulillah Kanton Sisokale Aturan Pelaksana Yang Bisa Menjadi Infrastruktur Untuk Kebijakan Yang Berbiak Kepada Pesantren Hadirin Yang Saya Hormati Kalau Dua Peran Sakofa Dan Hadoro Dua Jualnya Dilakukan Oleh Nahdlatul Lama Maka Akan Terbangun Satu Kehidupan Seperti Yang Rasulullah Namakan Madinatul Menawar Tamadun Kota Negara Yang Berperadaban Rasulullah Rasulullah Ketika Tidak Mendapatkan Pengikut Yang Signifikan Teng Mekah Bahkan Dimusuhi Diancam Pati Dipersekusi Dikasih Huk Dikasih Berita Palsu Akhirnya Allah Perintahkan Hijraga Yasrib Yasrib Masyarakat Plural Dari Sisi Agama Selain Islam Yang Ansor Itu Ada Pagan Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Majusi Sukunya Jeningan Persopiambak Kalau betul Nyebut Akan Ada Peribumi Ada Non Peribumi Tapi Begitu Rasulullah Mendapatkan Islam Dan Cara Mendapatkannya Begitu Luhur Akhirnya Pengikutnya Menjadi Mayoritas Setelah Menjadi Pengikutnya Mayoritas Islam Menjadi Mayoritas Disana Rasulullah Mendeklarasikan Perubahan Nama Yasrib Menjadi Madinatul Munawara Bukan Daulah Islam Bernama Madinatul Munawara Baten Wanten Nami Daulah Islam Cukup Madinatul Munawara Kota Negara Berperadaban Pramila Bidatul Rasulullah Luar Luar Biasa Yang Bidatul Jeningan Semuanya Pun Hapal Apa Yang Terjadi Teman-teman Yang Seremati Sebelum Saya Mengakhiri Yang Terjadi Dan Menjawab Apa Yang Disampaikan Kaya Husnan Yang Terjadi Adalah Ketika Islam Mayoritas Minoritas Yang Masih Ada Non Muslim Yang Masih Ada Termasuk Sukunya Tentu Juga Tidak Dipaksa Untuk Sama Tetapi Masyarakat Arab Yang Patrinial Perempuan Nyaris Tidak Mendapatkan Tempat Dan Laki-laki Segala-galanya Selalu Saja Setiap Khutbah Jumat Dinyatakan Dan Menjadi Bagian Dari Perintah Wahai Engkau Orang Islam Bikinlah Kira-kira Kalau Mau Kita Fsirkan Secara Lebih Konteks Anda Yang Mayoritas Ini Tentu Saja Anda Laki-laki Sebagai Pemimpin Jangan Kalian Ambil Permusuhan Dengan Siapapun Non Muslim Mau Tetangga Maupun Orang Lain Yang Berbeda Etnis Berbeda Suku Dan Seterusnya Illa Alad Dholimin Kecuali Mereka Yang Melanggar Hukum Loh itu Keren Pesan Perdamaian Yang Luar Biasa Mayoritas Lalu Kata-kata Itu Diulang Terus Sepanjang Waktu Selamat Jumatan Wala Uduwana Illa Alad Dholimin Jangan Kalian Ngambil Permusuhan Dengan Siapapun Termasuk Dengan Non Pri Bumi Illa Alad Dholimin Kecuali Kalau Mereka Yang Melanggar Hukum Kalau Melanggar Hukum Proses Hukum Ini Adalah Mutam Madin Madin Sahabat Yang Saya Hormati Peran Peran Itulah Yang Saya Kira Harus Kita Retas Bersama Dan Bisa Dimulai Dari Hal Yang Terkecil Kalau Itu Istiqomah Transparan Akuntabel Insyaallah Akan Ketemu Jalannya Dan Jalan Itu Insyaallah Menjadi Jalan Yang Lempang Sahabat Yang Saya Hormati Memang Selama Pandemi Ini Lumayan Pergerakan Kita Dibatasi Bahkan Allah Tulama Yang Sudah Bersiap Untuk Melaksanakan Komunas Musyawara Nasional Alim Ulama Dan Kon Bes No Kon Versi Besar Alim Ulama Disarang Niku Kirang Kurang Sarang Dinten Kurang Dinten Dinten Bawa Tenam Kasur Yang Sampun Nyampe Teng Sarang Termasuk Berambang Beras Berambang Niku Sampun Dikupas Kanggi Kepentingan Munas Akhirnya Ditunda Karena Waktalikum Memang Jangankan Indonesia WHO Pun Masih Gagap Memahami Makhluk Yang Bernama COVID-19 Gagap Maka Di awal-awal Itu Informasinya Simpang Siur Simpang Siur Wonton Nyebut Oh COVID-19 Nular Melalui udara Ternyata Setelah Ditriti Ditriti Mbodan Namun Daltu Seterusnya Namun Daltu Ulama Sendiri Bahkan Kemudian Membuat Cahgas N.O. Perdule COVID-19 Baik Ngurusi Aspek Pencegahan Maupun Aksekuratif Dan Aspek Sosial Ekonomi Ngantos Sakmangke Ngantos Sakmangke Itu Per Januari Minggu Ketiga Barang-barang Termasuk Uang Yang Ditasarufkan Oleh Namun Daltu Ulama Untuk Kepatian Itu Sudah Mencapai 770 Bilyar Rupiah Neku Neku Termasuk Saking Saking Ranting-ranting Yang jenengan Yang Keng Nyubang-nyubang Neku Kalau Dihitung Kali Tenaga Kerjai Kali Sumber Jaya Manusia Lapan-lapan Kita Diku Kinten-kinten Sampun Setunggal Triliun Tapi Oh Ternagai Boten Dihitung Ternagai Kaya Khusus Dihitung Neku Jenengan Kita Sedaya Boten Sakit Bayar Beren Pond Hidmat N.O. Mulai Melai Ngantos Melai Melai Miki N.O. Turun N.O. PN.O. Sehingga PBN.O. Setelah Melalui Rapat Gabungan Syurya Dan Tanvidya Tanggal 24 April Atau 26 April Suratnya Waten C.M.B.T. Lepat N.O. Membuat Keputusan Apa Keputusannya Keputusannya Antara Lain Adalah PBN.O Menginstruksikan Kepada Seluruh Warga N.O. Termasuk Struktur N.O. Untuk Melarang Seluruh Jenis Kegiatan Yang Menimbulkan Kerumunan Termasuk Adalah Konferensi Di seluruh Tingkatan N.O. Mau Anak Ranting Mau Ranting Mau MBC Mau Cabang Mau PW Dilarang Kerantan Pak Dalniku Pemerintah Indonesia Datanya Dereng Lengkap Terkait Dengan Covid Pramilor Dereng Wonten Kloster Zona Merah Zona Orin Zona Kuning Zona Hijau Dereng Wonten PPKM Lebih Mikro Lagi Dereng Wonten Sehingga Zona Itu Adalah Nasional Ternyata Setelah Datanya Langkung Lengkap Penanganan Langkung Prayogi Wonten Penetapan Zona Nah Karena Ada Penetapan Zona Maka Itu Kira-kira Agustus Pemerintah Pertengahan Agustus Atau Minggu Tiga Akhirnya PBNO Rapat Balik Keputusan Rapat Harian Syurya Dan Pbno Yang Dituangkan Dalam SK Tanggal 1 September 2021 Eh 2020 Menyebutkan Bahwa Boleh Bikin Kegiatan Termasuk Menyelenggarkan Konferensi Dengan Syarat Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Mendapatkan Izin Resmi Secara Tertulis Dari Gugus Tugas Pemerintah Daerah Setempat Atau Dari Pemerintah Daerah Setempat Kalau Konferensi Ranting Ya Ya Saking Deso Kalau MEC Saking Kecamatan Kalau Untuk Konfercap Saking Gugus Tugas Kabupaten Atau Kota Kalau Dapat Izin Ya Boleh Kalau Gak Dapat Izin Bagaimana Solusinya Seperti SK Sebelumnya Bagi Yang Masuk Zona Merah Atau Zona Merah Satu Kabupaten Atau Orange Satu Kabupaten Mayoritas Merah Tapi Ada Beberapa Kecamatan Yang Tidak Misalnya Hidup Berarti Boleh Menyelenggarakan Tapi Lokasinya Di Daerah Tertentu Misalnya Kalau Dapat Izin Baru Nah Kebetulan Ini Ketua Tanvet Bahu Sampun Cita Soal Banyuwangi Nah Kebetulan Kulau Ini Didapuk Oleh PBNO Dados Ketua Kerteker PCNO Kota Surabaya Nah Ong Nami Kita Teng Kanter Wapres Biasa Rapat Tentang COVID Teng PBNO Kulau Pengarah Satgas COVID Nasional Badai Konferensi Pun Atas Melanggar Weng Indonesia Weng N.O Ngurusi COVID Itu Penghargaan Bukan Hanya Di Level Nasional Bukan Hanya Regional Tapi Level Global Penghargaan Dari Berbagai Penyuruh Dunia Masa Mantun Kita Dijerani Dengan Melanggar Protokol Akhirnya Kami Berkirim Surat Ke Gugus Tugas COVID Kota Surabaya Menyampaikan Bahwa Kami Berencana Konferensi Caba Sebelum Surat Dijawab Kami Datangi Khawatir Dijawab Terus Saking Espektasi Kita Datangi Lalu Kemudian Menjelaskan Rencana Rencananya Semula Betul Kalau Kita Tidak Datang Ke Situ Mereka Kasih Kuota Peserta Konferensi Adalah 60 Orang Padahal Ini contoh Surabaya Surabaya Itu MBC Ada 31 Tapi Yang Existing Itu Kira 27 Ranting Yang Ada 197 Atau 198 Nah Kalau Kita Sudah Minimalisir Misalnya Peserta Konferensi Itu Ro'is Sama Ketua Tanvid Kalau Konferensi Itu Diikuti MBC Saja Misalnya Kanteng Ngoro Sewidak Ya Gak cukup Lapan Apalagi Kalau Pesertanya Termasuk Ranting Nah Sehingga Pada Akhirnya Setelah Ngobrol-ngobrol Dikasih Kuota 100 Setelah Dikasih Kuota 100 Kita Musyawara Sama Tanvidya PBNU Jabat Timur Berikutnya Lagi Musyawara Kale Ru'asa PBNU Jawa Timur Tenglir Boyo Satu yang Lalu Simulasi Diskusi Pada prinsipnya Kami siap Menyelenggarakan Konferensi Dengan Pesertanya Termasuk Ranting Kalau Kalau Misalnya Ngomong Soal Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga Niko Konferensi Cabang Niko Peserta Yang Wajib Adalah Cabang Dan MBC Pasal 79 Tapi Teng Jawa Timur Meniko Wanten POA Wanten Peraturan Organisasi Administrasi Hasil Muswil Antara Kalian Menetapkan Bahwa Peserta Konferensi Cabang Di lingkungan Nahdlatul Lama Cabang Kabupaten Kota Di Jawa Timur Adalah Termasuk Ranting Nah Kondisi Pandemi Akhirnya Kita Mesyawarah Hasilnya Kurang Lebih Tetap Meminta Ranting Disertakan Kami Selaku Kerteker Akhirnya Berembuk Lalu Akhirnya Kami Siasati Bagaimana Tidak Melanggar Aturan Aturan Internal NO Tapi Sekaligus Tidak Melanggar Protokol Kesehatan Dan Aturan Pemerintah Kita Dikasih Izin 100 Berarti Jumlahnya Niku 480 Atau 500 Kurang Maka Kami Pecah Menjadi 5 Lokasi Rencananya Ada Lokasi Satu Lokasi Yang Pesertanya Seluruhnya Adalah MBC Raya Surya Sama Ketua Tantidia Lalu Sisanya Di 4 tempat Yang lain Zona Timur Zona Barat Zona Utara Zona Selatan Menyelenggarakan Yang sama Di hari yang sama Di waktu yang sama Dengan Pesertanya Adalah Ranting Roy Surya Dan Ketua Tanfidia Kemudian Tempat itu Kita hubungkan Antara Satu Dengan Yang lain Dengan Layar Monitor Dan Teknologi Komunikasi Yang tersedia Waktel Rapat Kali Surya Itu Kita Aturakan Tapi Kami Pasti Punya Satu Persoalan Persoalan Ini apa Ketika Bahas Tatep Biasanya Ini Bahas Tatep Semua Nenggayeng Nah Kalau Bahas Tatep Dengan Teknologi Informasi Itu Isak Macet Akhirnya Para Ruasa PBN Osja Timur Merekomendasikan Monggo Terserah Teman-teman Kerteker Tapi Kami Sudah Menyampaikan Sebelumnya Bahwa Kami Bisa Membuat Tatip Dan Di Sidang Utama Yang Pesertanya Adalah MBC Yang Diikuti Di layar Monitor Di layar Rantena Tapi Pembahasnya Adalah MBC Jadi Ini Melu Anggaran Rumah Tanggal Tetapi Untuk Pencalonan Baik Untuk Nyetor Calon Ro'e Suria Maaf Calon Anggota Alul Hali Wal Akdi Ini 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 Yang Yang Pesertanya Di TTA Misalnya Ngenyetor Tengriku Nanti Tabulasinya Di tempat Masing-masing Lima tempat Itu Dibuat Berita acara Distorkan Melalui Saran Teknologi Kepimpinan Sidang Utama Begitu Pula Dengan Tahap Pencalonan Tahap Nah Nah Kalau Begitu Disennya Insyaallah Tidak Melanggar ADRT Setah Peraturan NO Lainya Juga Tidak Melanggar Peraturan Pemerintah Termasuk Protokol Kesehatan Tidak Engkang Paling Semerap Nah Gambaran Katas Mekatan Itu Kedat Diaturakan Tengguh Tugas Supaya Paham Bahwa Kita Komitmen Tidak Melanggar Protokol Kesehatan Nah Kalau Sudah Desainnya Digambarkan Utuh Tapi Tetap Tidak Dapat Misalnya Maka Jatuh Di Pasal 1 Perpanjangan Kepengurusan Selama 6 bulan Tapi Kalau Digambarkan Kahanan Mekatan Insyaallah Pemerintah Jaya Setempat Bisa Saja Memberikan Izin Tapi Saya Tentu Tidak Bisa Menentukan Apakah Dapat Izin Ata Tidak Yang Pasti Surabaya Mengizinkan 100 Maka Saya Akhirnya Memutuskan 100 Disini 100 Di Selatan 100 Di Timur 100 Di Utara 100 Di Barat Kebutuhan Kami 500 Jadi Ikulah Weng NU Selalu Mencari Solusi Dan Insyaallah Selalu Mendapatkan Solusi Pasti Banyak Hilaf Banyak Salah Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Banyak Atas Doa Untuk Ibu Kulo Baik Langsung Mampu Tidak Langsung Moga Moga Sekali Lagi Kita Semuanya Di Palingi Sehat Mal Afiat Bisa Berkhidma Dengan Baik Dan Allah Tetapkan Hati Kita Selalu Tulus Dan Ikhlas Ketika Berkhidmat Wallahul Muhafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Paparan Dari Kiai Robikin Yang Mungkin Kalau Untuk Bapak Pro Kiai Kalau Yang Awal Agak Ideologis Gitu Kan Agak Ngawang Ngawang Mungkin Kalau Saya Gitu Agak Gantuk Gantuk Dengarkan Tapi Intinya Bahwa Ideologi Yang Kita Perjuangkan Di Nah Tentul Ulama Ini Sudah Pas Istilahnya Itu Bisa Masuk Di Beberapa Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Di Dunia Sudah Bisa Diterima Dan Itu Lebih Dekat Lebih Diinginkan Oleh Masyarakat Dunia Bapak Bapak Orang Yang Saya Hormati Pada Kesempatan Ini Kita Buka Tiga Percanyaan Saja Kalau Bisa Yang Penting Penting Yang Menggigit Menggigit Itulah Jadi Tidak Usah Terlalu Banyak Ulasan Yang penting Intinya Apa Nanti Bisa Ditangkap Biar Biar Kita Tidak Terlalu Lama Dalam Kegiatan Hari Ini Monggo Saya Persilahkan Mungkin Sebelah Barisan Sebelah Kanan Dulu Yang Mau Nanya Oke Kalau Pakai Masker Ini Kayak Ninja Jadi Nabi Itu Apa Lepas Sugiono Dari MWCNO Bungah Yang Sebelah Kanan Mungkin Ada Sahabat Atau Dari Ibu Ibu Teman Teman Mungkin Tadi Saya Lihat Ada Teman PMII Biasanya Banyak Banyak Tanya Monggo Atau Langsung Dulu Monggo Pak Sugiono Maju Biar Bisa Dengar Teman T welcomed Tengk 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 Akan Dengar Terima kasih. 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 Terima kasih.